Rangkaian Kira Pemilu 2024 di Kabupaten Tasikmalaya berakhir hari ini dengan lokasi terakhir yaitu Kampung Adat Naga. KPU Kabupaten Tasikmalaya berharap dengan masifnya sosialisasi ini, partisipasi masyarakat dalam pemilu akan meningkat. Rangkaian Kira Pemilu 2024 di Kabupaten Tasikmalaya berakhir pada tanggal 24 November 2023. Lokasi terakhir dari pelaksanaan Kira Pemilu yaitu Kampung Adat Naga, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kepada masyarakat Kampung Naga, KPU Kabupaten Tasikmalaya mengenalkan para bakal calon Capres dan Cawapres, para calon anggota legislatif, serta mengenalkan jenis surat suara yang akan digunakan pada pemilu 2024 nanti. Selain mengenalkan para peserta pemilu, KPU juga mengingatkan kepada masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 untuk mencoblos. Sesarannya kita pertama, sesarannya memang selain warga asli, sesarannya yang pertama adalah wisatawan. Dan yang pasti, yang paling utama adalah sesarannya adalah warga di Kampung Naga. Karena ini merupakan warga yang tradisional, jadi jadi rangkaian kita sosialisasi supaya partisipasinya meningkat lagi. Apa aja apa yang dikenalkan kepada masyarakat? Yang dikenalkan sebenarnya sederhana saja, kita mengenalkan tentang pemilu 2024, tentang waktu, kemudian mereka menyalurkan untuk memilih apa saja. Kemudian mengenalkan juga calon-calon presiden yang sudah diketapkan, kemudian mengajak kepada mereka untuk sama-sama nanti di tanggal 14 Februari 2024 untuk hadir ke TPS. Dengan pelaksanaan sosialisasi yang masif, KPU Kabupaten Tasik Malaya berharap tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.